Terima kasih Anda masih bersama kami di Market Corner. Indonesia memiliki kesempatan untuk meningkatkan perdagangan di tengah perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Hal ini karena Indonesia tidak memiliki masalah perdagangan dengan Amerika Serikat. Di seluruh kegiatan rangkaian Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-73, Wakil Presiden Yusuf Kala melakukan kunjungan bilateral dengan Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence. Jika berharap ada peningkatan hubungan bilateral Indonesia dan Amerika Serikat, khususnya peningkatan kerjasama ekonomi bidang perdagangan. Dalam pertemuan tersebut, Jika juga mengutarakan keinginannya agar Indonesia dapat diberikan kesempatan untuk meningkatkan perdagangan kedua negara. Hal ini karena Indonesia tidak ada persoalan dengan Amerika Serikat. Keuangan inklusif artinya bagaimana semua orang dapat akses keuangan. Dan itu dalam banyak hal, saya katakan bahwa kita sudah menjalankan itu sebenarnya dengan kur, dengan kerik-kerik yang kecil, dan juga sudah mulai dengan fintech untuk yang lainnya. Dan dia sangat senang bahwa kemajuan itu sangat baik di Indonesia. Indonesia saat ini dihadapkan pada pengaruh perang dagang antara dua negara adidaya, Amerika Serikat dengan Tiongkok. Amerika Serikat menerapkan tarif sebesar 10 persen untuk 200 miliar dolar Amerika Serikat produk impor asal Tiongkok. Tarif tersebut akan ditingkatkan menjadi 25 persen pada Januari 2019. Adapun Tiongkok membalas dengan memberikan tarif sebesar 5 persen dan 10 persen untuk 60 miliar dolar Amerika Serikat produk impor asal Amerika Serikat. Tim Liputan Berita 1 Berita 2